Hingga saat ini harga beras di sejumlah pedagang beras yang ada di kota Kuala Tungkal tetap stabil. Meski demikian, para pedagang beras belum berani menstok beras dengan jumlah banyak, sebab sebagian pedagang menjual beras dengan modal lama. Hingga saat ini harga beras di sejumlah pedagang beras yang ada di kota Kuala Tungkal tetap stabil. Masih stabilnya sejumlah merek beras ini dibenarkan langsung oleh pedagang beras Mustalifa. Menurutnya, selama bulan April ini, harga beras berbagai merek maupun jenis beras tetap stabil. Dikatakannya, untuk beras merek udang ketak dan kayu manis, saat ini rata-rata di harga Rp148.000 hingga Rp150.000 per kemasan ukuran karung 10 kg. Kalau 10 kg? Rp148.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Meski saat ini harga sejumlah merek beras stabil, namun beras SPHP milik bulog ukuran 5 kg tetap menjadi andalan dan dibeli masyarakat.